Halo semuanya, kali ini kita akan belajar alat gerak pada manusia bagian sendi dan otot. Setelah sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia bagian rangka. Materi yang pertama adalah sendi. Sendi merupakan hubungan antara tulang-tulang manusia. Sendi ada yang dapat digerakkan dan ada juga yang tidak dapat digerakkan. Ada pun macam-macam sendi pada tubuh manusia sebagai berikut. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah seperti engsel jendela atau pintu. Contohnya adalah sendi pada lutut yang menghubungkan tulang paha dan tulang kaki atau sendi pada ruas jari tangan dan ruas jari kaki. Yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerak ke semua arah. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang leher yang paling atas, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu, serta sendi pada panggul. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang bergerak ke dua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contohnya, sendi antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat ada sendi putar. Sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya, yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atlas atau tulang leher yang pertama dengan tulang tengkorak. Yang terakhir ada sendi geser. Sendi geser merupakan persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lainnya. Sendi geser dapat dijumpai pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Selanjutnya adalah pembahasan tentang otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ada pun macam-macam otot pada manusia, antara lain yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem sarap. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, dimana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemi. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Inti sel pada otot lurik berada di tepi. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap dan terang, dimana ciri ini terdapat pada otot lurik. Selain itu, inti sel pada otot jantung juga berada di tengah, yang mana ciri ini terdapat pada otot polos. Otot jantung berfungsi dalam memompat darah ke seluruh tubuh, dimana otot jantung ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Ada pun fungsi otot antara lain, yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contoh, berjalan. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas jat-jat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, pada materi ini, kita belajar menggunakan alat peragaidukatif yang sangat sederhana, terbuat dari kardus dan bahan-bahan lainnya dapat ditemukan dimana saja. Dapat kita lihat, dalam peragaidukatif ini terdapat sedotan. Sedotan yang berwarna putih ini kita anggap sebagai tulang. Merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tanpa otot, maka tulang tidak dapat bergerak. Nah, dalam alat peragaidukatif ini, tali-tali rapia merupakan otot. Tali rapia ini dianggap sebagai otot yang melekat pada tulang, sehingga tangan dapat bergerak karena bantuan otot. Dan tak kalah pentingnya, yang perlu kalian ketahui, tangan bisa menekuk dikarenakan adanya sendi. Lipatan-lipatan pada alat peraga dinamakan sendi. Jika tidak ada sendi, maka tangan kita tidak dapat menekuk atau bengkok. Kesimpulannya adalah, tulang, otot, dan sendi merupakan satu kesatuan alat gerak pada manusia. Tulang membutuhkan otot untuk menggerakkan tubuh manusia, dan otot membutuhkan tulang sebagai tempat melekatnya. Sehingga manusia dapat bergerak dengan sempurna. Selain itu, juga ada sendi. Sendi berfungsi sebagai penghubung antar tulang sekaligus penggerak tulang. Tanpa ada sendi, tulang, dan tubuh tidak bisa bergerak bebas. Sekian materi alat gerak pada manusia bagian sendi dan otot. Nanti kita akan belajar tentang kelainan pada alat gerak manusia. Sampai ketemu lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!